Halo, apa kabar semua? Sobat komputer HP, dalam video kita kali ini kita akan bahas tentang iPhone 15 dirilis, apa bagusnya iPhone 15 ini? Jadi kita akan bahas tentang kelebihan dan juga beberapa fitur yang memang baru ada pada iPhone 15 ini, yang tentunya iPhone ini sangat ditunggu-tunggu oleh kebanyakan orang, termasuk saya sendiri juga menanti-nanti iPhone 15 ini, dimana iPhone 15 ini cukup populer dan cukup banyak rumornya yang beredar dan sekarang sudah diumumkan resmi oleh Apple tentang hal-hal yang memang sudah dirumorkan, dimana untuk desain dari iPhone 15 ini masih hampir sama persis dengan iPhone 14 ataupun iPhone 14 Plus. Cuman kalau dari desainnya, untuk bagian depannya untuk iPhone 15 ini sudah menggunakan Dynamic Island atau sudah menggunakan DLAN, sehingga tampilannya jadi lebih enak dipandang tanpa poni, seperti halnya iPhone 14 Pro Series di tahun 2022 kemarin, ya dimana untuk bagian belakangnya hampir sama seperti halnya iPhone 14 biasa ataupun iPhone 13, untuk kamera utamanya disusun secara diagonal seperti ini, jadi tidak akan tanpa perbedaan antara iPhone 13, iPhone 14, ataupun iPhone 15, cuman perbedaannya terletak dari sisi warnanya, disini kalian bisa lihat warnanya tampak lebih cerah, tidak terlalu gelap dari generasi iPhone yang sebelumnya, kalian bisa lihat tampak warnanya terlihat lebih cerah, dan untuk bagian depannya seperti yang saya bilang tadi, sudah tidak ada lagi poni, tetapi digantikan dengan DLAN atau Dynamic Island pada base model iPhone 15 ini. Jadi iPhone 15 sudah tidak lagi pakai poni seperti halnya iPhone 14 yang sama seperti halnya iPhone generasi yang sebelumnya, cuman ya tetap aja kayak ada tompel besar di bagian atas, kenapa nggak dihilangkan aja ya sekalian untuk fitur ini, dan diganti dengan layar full screen display dengan sensor di bawah layar atau lensa di bawah layar untuk kamera depan iPhone ini. Nah secara ukuran layar, iPhone 15 sama seperti halnya iPhone 14, ada seri biasa dan ada seri plusnya, dimana untuk ukurannya disini 6,1 inch untuk iPhone 15, sedangkan untuk iPhone 15 plus ukurannya lebih gede dan tentunya baterainya juga bakalan lebih gede lagi. Untuk iPhone 15 plus memiliki ukuran 6,7 inch, jadi cocok buat kalian yang memang suka HP ringan tapi ukuran layarnya gede, baterainya gede, bisa pilih yang seri plusnya ini. Dan sudah mirip banget dengan iPhone 14 Pro yang sudah menggunakan Dynamic Island. Dan secara performa, iPhone ini sudah dibekali dengan prosesor Apple A16 Bionic ya, Jadi masih sama dengan prosesor Apple A16 Bionic pada iPhone 14 Pro series pada tahun 2022. Jadi bukan menggunakan prosesor Apple A7, melainkan masih menggunakan prosesor Apple A16 Bionic. Dan tentunya disini ada perbedaan yang bisa kalian lihat antara Pro series dengan iPhone 15 biasa. Dimana iPhone 15 biasa menggunakan Apple A16 Bionic dengan 5 core GPU. Sedangkan untuk iPhone 15 Pro itu menggunakan Apple A7 Pro chip dengan 6 core GPU. Dan untuk performa, pastinya Apple A16 Bionic masih bisa diandalkan banget, masih overkill banget, Karena prosesor ini juga sama seperti halnya Apple A16 yang ada di iPhone 14 Pro. Dimana usianya juga masih 1 tahun di tahun 2023 ini. Karena menggunakan prosesor yang sama seperti halnya pada iPhone 14 Pro, Kedepannya kemungkinan besar untuk update iOSnya juga mengikuti iPhone 14 Pro series. Dimana menggunakan prosesor yang sama, bisa dibilang masih ada jata 4 kali lagi untuk dapat update iOS yang lebih baru. Di tahun 2023 ini adalah update iOS generasi yang pertama yang masih bisa dinikmati oleh iPhone dengan prosesor Apple A16. Ya bisa dibilang kalau selama 5 tahun, artinya 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, Bisa dibilang iOS tahun 2027 adalah iOS terakhir untuk Apple A16 Bionic ini mentok dapat update iOS yang lebih baru. Tapi gak tau juga ya, kalau ada fitur baru mungkin kebanyakan orang juga bakalan upgrade iPhone lagi. Kita bahas dari sisi kameranya, dimana untuk iPhone 15 dan iPhone 15 Plus disini menggunakan dual kamera pada kamera utamanya. Untuk kamera utamanya beresolusi 48MP dan bisa 2x telephoto. Dan juga dengan lensa dan kamera ultrawide yang beresolusi 12MP. Jadi untuk kamera utamanya di iPhone 15 dan iPhone 15 Plus itu bisa digunakan untuk 2x telephoto. Jadi kita gak perlu lensa telephoto seperti halnya pada iPhone Pro Series. Jadi di iPhone 15 dan iPhone 15 Plus pada kamera utamanya yang menggunakan resolusi 48MP bisa kita gunakan untuk 2x telephoto. Jadi bisa kita gunakan untuk ngezoom dan nantinya di bagian kamera baik di bagian foto ataupun video kalian bisa melakukan telephoto 2x dan juga bisa menggunakan ultrawide 0,5x. Yang tentunya ini bisa kalian manfaatkan juga untuk hasil foto dan juga video yang lebih bagus lagi. Dimana telephoto ini cocok banget dan bisa kita gunakan tanpa harus kita pakai iPhone seri Pro-nya. Karena kalau di seri Pro-nya bisa sampai 3x sampai 5x zoom. Sehingga untuk hasilnya bisa lebih dekat lagi dibandingkan seri base model seperti halnya di iPhone 15 ataupun di iPhone 15 Plus ini. Bisa kalian lihat disini untuk hasilnya bisa sampai 2x zoom dan untuk hasil ultrawide 0,5x. Tentunya ini cukup bisa kita andalkan untuk keperluan seri hari dan bisa merekam sampai 4K dan ada fitur cinematic, action mode dan juga lain sebagainya. Semuanya ada di iPhone 15 dan iPhone 15 Plus ini. Dan tentunya untuk night mode-nya cukup bisa diandalkan untuk keadaan low light ataupun di keadaan gelap. Jadi segala fitur yang ada di iPhone 14 Pro ataupun iPhone 14 Pro Max semuanya dibawa di seri iPhone 15 dan iPhone 15 Plus. Dan tentunya secara ukuran iPhone 15 ini seukuran dengan iPhone 14 Pro, iPhone 15 seukuran dengan iPhone 14 Pro Max. Yang tentunya lebih ringan dibandingkan iPhone seri Pro yang biasanya lebih berat dari iPhone base model. Nah disini perbedaannya antara iPhone 14 Pro series dengan iPhone 15 series. Dimana iPhone 15 series termasuk iPhone 15, iPhone 15 Plus itu sudah menggunakan USB-C untuk port-nya. Jadi kita nggak pakai lightning lagi, untuk earphone juga menggunakan USB-C seperti ini. Kalian bisa dapatkan nanti di penjualan earphone terbaru yang pakai kabel itu bisa menggunakan USB-C. Dan hampir semua produk e-device atau Apple device rata-rata sekarang sudah menggunakan USB-C. Baik laptop, iPad, iPhone, dan juga Airpods-nya semuanya sudah menggunakan USB-C. Jadi sangat lebih minimalis. Kalau kita keluar juga cukup bawa satu kabel saja dan adapter satu saja bisa ngecas ke semua e-device kita. Untuk fitur MagSafe juga masih ada pada iPhone ini, untuk fitur 5G juga masih ada pada iPhone 15, iPhone 15 Plus. Untuk kapasitas baterai masih belum diumumkan, cuman pastinya mirip-mirip dengan iPhone 14 ataupun iPhone 14 Plus. Mungkin di kisaran 3200 sampai 3500an untuk iPhone 15. Sedangkan untuk iPhone 15 Plus bisa jadi 4300 sampai 4500 mAh. Jadi ya kita tunggu saja nanti pada saat dirilis dan bisa dibeli, itu kapasitas baterai dari iPhone 15 dan iPhone 15 Plus berapa? Mungkin di kisaran 4000 untuk iPhone Plus-nya. Sedangkan untuk iPhone 15 biasa di kisaran 3000 mAh. Ya kita tunggu saja ya. Dan untuk harganya di sini, untuk harga iPhone 15 mulai 799 USD untuk kapasitas 128, dan untuk iPhone 15 Plus mulai dari 899 USD untuk kapasitas 128. Kalau kita kurskan ke rupiah, tentunya nanti ada tambahan biaya lain-lain. Misalkan bayar pajak, biaya cukai dan lainnya. Tentunya untuk iPhone 15 dibanderol mulai harga 12 jutaan, cuman ini belum tambahan plus-plusnya ya. Sedangkan untuk iPhone 15 Plus mulai 13,8 jutaan. Tentunya mungkin nanti jadi 15 atau 16 jutaan ke atas untuk harga iPhone 15 ataupun iPhone 15 Plus. Oke sekilas pembahasan kita kali ini tentang iPhone 15. Tertarik mau beli iPhone ini ditunggu saja di bulan November atau Desember untuk masuk secara resmi ke Indonesia. Semoga bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan terima kasih sampai jumpa di next video di channel Komputer HP. Bye-bye.